Hai guys kembali lagi di channel aku nah hari ini aku mau sharing lagi tentang kucing-kucingku jadi Mini itu lahiran lagi kemarin sekitar 2 minggu yang lalu dan ini anaknya ada 5 ekor lagi lucu-lucu banget guys jadi warnanya itu agak berbeda dari yang kemarin nah kalau yang kemarin kan banyak orangnya sekarang itu banyak warna hitamnya gitu belang-belang gitu nah ini yang paling gendut guys lucu banget kan nah ini tuh aku juga sambil bersih-bersihin mata-mata mereka gitu sama hidung-hidungnya kadangkan ada yang hitam-hitam gitu kan jadi kita tuh bantu bersihin guys sambil dilihatin perkembangan mereka nah sebenarnya kan Mini itu belum boleh hamil belum boleh lahiran lagi setelah operasi kemarin tapi karena kebobolan dan dom itu kucing aku yang jantan itu ngawinin Mini lagi akhirnya Mini hamil lagi dan anaknya lima ekor lagi tapi Alhamdulillah Mini itu enggak kenapa-kenapa lahirannya normal dan sehat-sehat juga anaknya bersyukur banget untuk proses lahirannya yang ini aku sengaja enggak video ini ya guys jadi pas kejadian dia lahiran itu aku waktu itu tuh gelap banget di rumah PLN padam jadi aku nggak bisa buat videonya gitu loh tapi untuk yang lahiran Mini sebelumnya aku ada video in kalian bisa cek di video-video aku di YouTube channel aku ya ya guys tuh ini cantik banget ya tuh yaitu loreng-loreng gitu sih padahal Mini itu enggak ada warna seperti itu nah ini babang guys babang kecil aku dapat babang kecil lagi tuh ini anak pertamanya guys jantan jenis aminnya lucu banget aku juga baru pertama kali ini dapet warna kucing yang putih hitam kucing ya guys wajahnya bersih itu karena karakter kucing aku si Mini itu membersih banget dia tuh rajin banget bersihin bulu anaknya makanya anaknya bersih-bersih aku juga enggak terlalu sering bersihin wajah anaknya itu nih dia bubuk guys jadi kalau kucing itu menurut aku punya karakteristik masing-masing guys punya sifat masing-masing sama kayak manusia juga jadi kalau misalnya kalian punya kucing sendiri kalian pasti bisa ngenali kucing kalian gimana karakteristiknya kalau Mini itu kucing aku dia lahiran sendiri terus dia tahu apa-apa yang harus dia lakukan aku cuman nemenin itu aja aku cuman nemenin dia sambil liatin dia sambil ngulus-ngulus ya nanti habis itu selanjutnya aku enggak perlu ibaratnya kayak memutusin tali pusar anaknya itu aku enggak enggak ambil peran kayak gitu jadi aku cuma liatin dia aja nemenin dia sampai selesai lahiran dia itu semua dia semua yang bisa gitu loh jadi aku enak banget cuman liatin aja gitu nah terus kalau pengurusan anaknya juga iya dia tuh bersih dia sering bersihin anaknya terus bulu-bulunya muka-muka anaknya juga bersih-bersih nggak apa biasa kan ada kayak kotoran di mata gitu kan di hidung nah tapi kalau anaknya itu jarang banget kalau bisa ada sih tamu cuman tuh kalau dibuat sedikit banget gitu loh nggak kotor jadi aku tuh enggak terlalu sibuk banget kalau ngurusin baby-baby cat aku nah kalau kucing kalian gimana guys kalian kayak aku atau lebih ribet lagi atau gimana komen di bawah ya ini dia punya belang di bibirnya guys tuh hitam-hitam aku kira tadi dia makan apaan rupanya mulutnya memang belang-belang hitam gitu tuh aneh nah kalau misalnya untuk makanan induknya guys jadi kalau aku di rumah itu pakai bandeng yang aku rebus enggak apa enggak pakai garam ya guys aku cuma rebus gitu aja bandeng jadi bandeng itu aku setiap setiap hari untuk makanan mereka karena apa kalau makanan yang segar enggak pakai ya nggak pabrikan itu kan lebih sehat makanya aku di rumah pakenya kayak gitu jadi kucingnya gembul-gembul bunuhnya cantik-cantik untuk makanan dry foodnya makanan kayak snacknya keringnya gitu aku memang pakai Royal Canine itu aku Royal Canine yang buat kucing ikan dewasa terus merek persian itu nah itu aku pakai itu makanan keringnya Mini tapi kalau untuk basahnya aku ngerebusin ikan bandeng itu kadang-kadang sih aku kasih ayam juga daging ayam rebus juga yang tanpa garam nah guys karena Mini itu udah punya anak punya baby kayak gini jadi nanti saat anaknya itu udah mulai belajar mau makan sendiri ini ini nanti makanan Mini akan aku ganti jadi yang mother and baby cat itu lho Royal Canine yang mother and baby cat ini nggak endorse ya guys tapi aku memang murni pakai merk itu jadi kalau berikut tuh menurut aku memang bagus sih kalau buat pertumbuhan kucing ataupun bunuhnya atau badannya itu menurut aku cocok aja sama kucing aku gitu loh kalian kalau misalnya ada merek yang lain kalian kalau misalnya kucing kalian memang udah cocok kalian nggak mesti kok pakai yang kayak aku pakai gitu loh aku cuman sharing aja ke kalian oke guys sekian dulu ya kayaknya sharing kita hari ini kayaknya induknya sudah mulai risau ingin anaknya kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan kalian bisa komen di bawah ya bye-bye 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 bye-bye